Ipemirsa, hingga saat ini masa kampanye masih berlansung. Dari pengawasan Bawaslu terdapat alat peragak kampanye atau APK yang melanggar kesepakatan. Dari pengawasan Panwasjam dan PKD di lapangan, terdapat APK yang menempel di pohon maupun tiang listrik. Berikut liputannya. Dari pengawasan Bawaslu, Tanja Barat ditemukan sejumlah APK yang melanggar kesepakatan. Terlihat jelas APK para caleg terpampang menempel di pohon, baik pohon kelapa maupun pohon pinang. Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu, Tanja Barat, Basudin, tidak menampik jika dari pengawasan pihaknya. Tentunya masih ditemukan sejumlah caleg yang melanggar, terkhusus dalam pemasangan APK, atau masih terlihat terpasang di pohon maupun tiang listrik. Meski demikian, Bawaslu telah merekomendasikan dan berkoordinasi kepada pihak KPU terkait untuk memproses dan menyurati perupakan WNK KPU, selaku penyelenggara pemilu. Sama kawan-kawan di PANWACAM, PKD, ada alat-alat keragak kembangnya yang dipasang oleh peserta pemilu ini yang melancarkan kesepakatan. Masuk di pohon, di listrik, itu sudah dikita rekomendasikan doang perkaikan kepada KPU. Dan kami harapkan tidak langsung ada di KPU atau KPU juga tidak meneruskan ke Pak TAPK yang misalkan utara untuk diturunkan ke jaman diri atau diperbaiki. jauh ini kalau ini kesepakatannya ada dia ada sangsi itu seperti apa Bang kalau ini ya kalau mungkin kalau sangsinya mungkin bisa B sangsi administratif kalau anda tidak indahkan wapakali sudah ditebur kalau bukan sangat perbaikan keputusannya seperti apa ya di KPU itu kan ada-ada sangat-sangat tapi kayaknya belum ada tindak lanjut lagi bukan mungkin karena kesibukan masing-masing tapi saat ini kita belum ada koordinasi dari KPU dengan pemerintah daerah tentang masalah tentang hal-hal yang menganggap tentang peredah juga lah karena pasang-pasang ini kita peredahnya juga belum ada dapat peredah tentang masalah-masalah yang dikendialis itu kompor sementara itu divisi SDM Parmas KPU Tanjabarat Munawir Sazali mengatakan sejauh ini memang terdapat APK caleg yang dilarang untuk dipasang seperti di pohon meski telah disurati pada intinya masih terdapat caleg yang tidak mengindahkan sehingga caleg maupun partai tersebut dinilai cukup nakal sehingga sulit untuk ditertibkan jelang beberapa hari masa tenang maka sejumlah APK dipastikan akan ditertibkan atau dibersihkan ya kita dimana-mana pada dasarnya yang sudah kita lihat banyak masih partai dan caleg memasang baliho dan alat peragat tempanya itu di tempat yang dilarangkan pohon atau penyelitian listrik pada dasarnya kita sudah melakukan rapat koordinasi dan mendapatkan bersama zona-zona itu tidak bisa kita lakukan tapi masih ada juga yang melakukan itu melanggar itu kan nah pada dasarnya kita beberapa kali sudah beberapa yang menyurati caleg dan partai yang masang baliho itu di tempat yang dilarang seperti depan sekolah dan beberapa partai dan beberapa caleg yang sudah kita surati berarti kayak yang di pohon-pohon juga banyak juga banget terlihat ya walaupun ini ya kalau banyak tapi itu juga saya lihat di daerah lain juga ada artinya ketika kita bertanya ke persoalannya itu yang sama mereka sudah memberikan juga klarifikasi dengan partai tapi memang masih banyak juga untuk partai nagal dan cari nagal ini Surya Kurniawan Jik TV melaporkan Surya Kurniawan Jik TV Surya Kurnia Surya